Intro Hari pertama setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Puluhokan Hadi Cahyanto menemui Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khadil Setakuf atau Gus Viaya di Kedung PBNU Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024. Turut menemani Kus Yahya, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, Ketua PBNU Haji Khairul Suleh Rashid, dan Wakil Sekjen Suleiman Tanjung. Menko Puluhokan menjelaskan kunjungannya ke PBNU adalah untuk berdiskusi dengan Kus Yahya terkait situasi dan kondisi setelah rakyat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi. Dalam kesempatan itu, Menko Puluhokan menjelaskan prioritas selama 8 bulan ke depan adalah menjaga kondisi aman dan tenteram, mulai dari pengumuman hasil pemilu sampai pelantikan presiden dan wakil presiden. Untuk menjaga keamanan dan ketentraman itulah, ia akan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk PBNU. Menurutnya, PBNU merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kultur yang kuat dan berperan dalam menjaga kondisi di masyarakat, khususnya pasuka pemilu. Kunjungan ke PBNU ini bukan pertama kali. Sejak saya menjadi Panglima TNI, hampir 3-4 kali saya kunjungan ke PBNU. Karena apa? Karena PBNU ini adalah organisasi kemasyarakatan yang sangat besar, yang berfalsafah keagamaan. Mulai dari struktural sampai dengan kultural sampai ke daerah-daerah. Oleh sebab itu, memiliki peran yang besar untuk memberikan kontribusi terhadap situasi yang kondusif seperti saat ini, Pasca Pilek Pilpres tanggal 14 Februari 2024. Saya tadi banyak bicara dengan Kus Yahya terkait dengan kondisi yang saat ini adem-ayem, kondisi yang tentram, agar tetap kita bersama-sama sebagai anak bangsa untuk menjaga kondisi ini. Dan beliau, Kus Yahya, sangat setuju dan sangat mendukung. Sehingga seluruh proses pembangunan yang sedang berjalan, ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan insya Allah, dengan dukungan kita semua, maka kondisi yang saat ini sangat kondusif ini terus akan terjaga. Sebagai Menko Puluhugam selama 8 bulan ke depan, Hadi Cahyanto bertugas untuk menjaga keamanan Pasca Pilek dan Pilpres sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, hasil pemilu 2024. Agenda yang penting yang harus saya laksanakan adalah harus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh, kemudian organisasi kemasyarakatan, karena itu bagian dari komponen bangsa yang harus benar-benar kita pegang erat. Kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri terkait dengan kondisi keamanan dan beliau berdua menyampaikan bahwa kondisinya sangat kondusif, aman, tidak ada masalah. Nah, ini harus kita jaga, kondisi ini. Sehingga agenda nanti sampai dengan akhir tahun ini, semuanya bisa terjaga dengan baik. Berikutnya saya juga akan terus berkoordinasi dengan seluruh tokoh agama. Besok saya ke Jogja, kemudian nanti siang saya tentunya akan ke senior saya, Pak Mahfud MD, saya juga akan ke beliau, karena ya sebagai orang timur, kami juga menghargai senior saya yang pejabat sebelum saya, saya akan berkoordinasi. Kira-kira apa saja yang bisa jadikan masukan kepada saya, sehingga menjadi pegangan untuk tugas saya adalah menjaga keamanan di negara tercinta ini. Sementara itu, Gus Yahya merasa terhormat atas kunjungan paling awal dari Menkopol Hukam. Gus Yahya mengungkapkan dalam pertemuan tersebut berdiskusi mengenai situasi dan kondisi masyarakat pasca pemilu 2024. Ia berkomitmen untuk turut serta menjaga keadaan masyarakat agar tetap kondusif. Gus Yahya juga menegaskan, PBNU siap bekerja sama dengan Menkopol Hukam. Seluruh elemen masyarakat harus menjaga keadaan, tetap kondusif agar agenda masa depan yang sudah kita rencanakan dapat terus dilakukan. Alhamdulillah kami mendapat kehormatan luar biasa, kunjungan paling awal dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Bapak Adi yang pagi ini berkunjung ke kantor kami, persis sehari sudah dilantik. Nah ini luar biasa. Jadi kemarin dilantik dan hari ini langsung berkunjung ke PBNU, ini menko yang gak mengko-mengko sudah langsung. Alhamdulillah ya saya bilang pada teman-teman ya dausahiran orang NU ya memang begitu itu. Alhamdulillah. Kunjungan Hadi Cahyanto ke kantor PBNU bukanlah kali pertama sebelumnya, saat menjabat sebagai Panglima TNI periode 2017-2021, ia juga pernah berkunjung ke kantor PBNU. Begitupun saat menjabat Menteri ATR dan Kepala BPN, Hadi juga soan ke PBNU. PBNU melaporkan.